Capek gak sih coba metode diet ini itu? Pake cara dokter ini atau influencer itu? Tapi tetep aja dietnya back to start. Emang diet itu perlu kesabaran dan niat yang kuat dari awal fit squat. Banyak banget godaan yang akan kamu lewatin saat melakukan diet. Entah ada acara kantor lah, hangout sama temen lah, makan bareng keluarga lah. Ada aja cara ngeles pinter biar bisa cheating deh, tapi malah bablas jadi cheating everyday nih. Kamu udah coba cara diet apa aja sampe sekarang? Berhasilkah cara dietmu? Share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Nah fit squat, kalian sendiri pernah denger tentang defisit kalori gak nih? Cara diet ini banyak banget yang testimoni berhasil loh. Pas banget hari ini squat fitness bakal bahas tentang cara defisit kalori mudah tanpa ribet hitung kalori. Kalian pasti penasaran kan? Simak tips lengkapnya bersama squat fitness ya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasi squat fitness kamu ya. Agar kamu tidak ketinggalan video menarik seputar kesehatan lainnya. Jadi apa sih defisit kalori? Diet defisit kalori adalah cara menurunkan berat badan yang dilakukan dengan mengurangi asupan kalori ke dalam tubuh. Namun pengurangan jumlah kalori yang masuk ke tubuh ini tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Karena bisa berdampak pada stamina Anda untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Obesitas tetap menjadi kontributor yang besar dan semakin meningkat untuk beban penyakit global. Dengan perkiraan saat ini sebesar 5% pada anak-anak dan 12% pada orang dewasa. Di Amerika Serikat, lebih dari 66% orang dewasa kelebihan berat badan. 33% mengalami obesitas dan proporsi sangat gemuk berkembang pesat. Sedangkan di Indonesia sendiri, menurut data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS, Kementerian Kesehatan pada tahun 2018, menunjukkan tren masalah kelebihan berat badan pada orang dewasa di Indonesia telah mengalami peningkatan sampai 2 kali lipat. Dari 19,1% pada tahun 2007, menjadi 35,4% pada tahun 2018. Hal ini juga dipengaruhi oleh ketersediaan luas makanan berkalori tinggi yang telah mengakibatkan tingginya insiden obesitas. Diet menggunakan pengurangan asupan kalori ini sebenarnya tidak disarankan bagi kamu yang setengah-setengah menjalani diet. Meskipun mengkonsumsi lebih banyak kalori daripada yang dikeluarkan adalah bagian dari masalah awal obesitas, itu tidak menunjukkan kamu harus mengurangi asupan kalori secara ekstrim tanpa dasar, kecuali secara paham dan jelas tahu cara menghitung kalori dengan baik. Terus, bisa nggak sih sebenarnya kita tuh defisit kalori tanpa harus hitung kalori? Jawabannya bisa. Loh kok, hal ini bisa dilakukan dengan kamu mengikuti cara yang kebanyakan orang tahu dan yang disarankan oleh sumber yang terpercaya. Bagi kamu yang malas menghitung jumlah asupan kalori tiap harinya, kamu bisa ikuti beberapa tips berikut. Pertama, ikuti anjuran piring model T. Bagi kalian pejuang diet, pasti tahu dong anjuran piring model T ini? Ya, piring model T itu bukan piringnya bentuk T ya, tapi lebih ke cara penataan makanannya. Jadi, setengah dari piring itu berisi sayuran, seperempat dari piring berisi protein, dan seperempatnya lagi berisi karbohidrat. Ini juga nggak boleh terlalu padat. Kalian bisa variasikan menu setiap hari dengan menggunakan metode piring T ini. Jadi, nggak bosen deh. Pastikan makanan yang masuk ke dalam tubuh mempunyai kandungan gizi yang baik dan sesuai dengan kebutuhan asupan harian kamu. Kedua, perbanyak makan sayur dan buah. Kalian juga pasti nggak asinglah dengan manfaat sayur dan buah bagi kesehatan kalian. Bahkan, untuk yang tidak diet pun disarankan selalu konsumsi sayur dan buah setiap hari, guna memenuhi kebutuhan gizi dan serat pada tubuh. Apalagi untuk diet, sayur dan buah sangat berperan penting untuk asupan serat, gizi, dan tambahan agar kamu bisa mengurangi karbohidrat. Mengkonsumsi sayur dan buah bisa jadi peredah lapar yang baik juga lho. Namun, bagi kamu pejuang diet, pastikan cari tahu dulu sayur dan buah apa saja yang baik untuk diet dulu ya. Sayur yang baik misalkan sayur bayam, brokoli, dan jamur. Untuk buahnya bisa apel, pir, dan semangka. Ketiga, memilih makanan yang dominan world foods dan rendah kalori. World food adalah makanan yang berasal dari bahan pangan alami yang mengandung semua bagian yang dapat dimakan dan tidak mengalami pembuangan atau pengurangan dari bagian yang dapat dimakan itu. World food sendiri sangat disarankan untuk dikonsumsi semua orang karena makanan ini tidak mengalami proses teknologi pemurnian sehingga sangat aman. Kalian yang sudah terbiasa dengan diet, pasti sudah mengetahui kedahsyatan makanan yang satu ini. World food yang bisa kamu pakai seperti oak, quinoa, bermacam beris, kentang, dan berbagai macam plant-based food yang bisa kamu cari tahu lebih banyak lagi. Keempat, mengurangi makanan yang digoreng dan ultra-processed food. Kalian pasti sudah tahu dong kejahatan makanan yang digoreng ini. Makanan yang digoreng akan menyerap lemak dari minyak, sehingga kalorinya akan menjadi lebih tinggi. Semakin tinggi asupan kalori harian seseorang, semakin tinggi pula resiko ia mengalami kelebihan berat badan atau overweight dan obesitas, seperti french fries, nugget, dan gorengan. Nah, pejuang diet nggak cuma disarankan, tapi wajib mengurangi atau kalau bisa malah menghilangkan makanan yang digoreng ini ya. Kalau ultra-processed food itu adalah makanan yang sudah mengalami sebuah proses, di mana dalam makanannya sudah dimasukkan kandungan seperti gula, garam, lemak trans, dan beberapa bahan kimia lain. Mendengarnya saja sudah terlihat tidak sehat bukan? Contoh makanan ultra-processed food itu seperti keripik kentang berasa, roti putih, dan sereal manis yang bisa kalian jumpai di supermarket atau minimarket sekitar kamu. Makanan ini juga wajib kamu batasi atau bahkan hilangkan nih saat kamu planning diet. Kelima, olahraga teratur dan tidur yang cukup. Aktivitas fisik meningkatkan detak jantung dan membuat darah kita mengalir. Jika lebih banyak oksigen dan nutrisi yang mengarah ke otot, maka tingkat energi akan lebih tinggi. Dasar dari olahraga adalah membantu pembakar kalori yang ada pada tubuh. Sehingga olahraga juga berperan penting untuk kamu yang masih menjalani diet defisit kalori ini. Dengan olahraga, kalori yang masuk dalam tubuhmu bisa terbakar, sehingga meminimalisir terjadinya penumpukan kalori. Jadi, sudah pasti kamu harus teratur melakukan olahraga agar dietmu bisa terimbangi dengan pembakaran kalori yang baik. Nah, untuk tidur yang cukup, istirahat merupakan salah satu hal yang baik untuk tubuh. Karena tubuh sudah bekerja seharian, maka tidur merupakan sesuatu hal yang wajib bagi tubuh untuk beristirahat. Tidur selama 7-8 jam pada malam hari juga mampu membantu pembakaran kalori lho. Jadi, bagi kamu yang lagi diet, tidur yang cukup juga bisa berpengaruh terhadap dietmu. Pasti banyak dari kalian yang masih bertanya, kok tipsnya sangat general atau sering didengar? Ya, memang cara di atas adalah cara defisit kalori yang cukup mudah dan general bagi kamu yang melakukan diet tanpa ribet menghitung kalori. Namun, untuk kamu yang mempunyai diet spesifik dengan goals diet yang tidak hanya menurunkan berat badan, namun juga ingin sehat dengan jangka waktu yang lama, sangat disarankan untuk setidaknya tahu dasar dan pemahaman tentang cara menghitung kalori. Karena penghitung kalori ini dianggap paling akurat untuk mengukur asupan kalori yang masuk ke tubuh. Memang agak ribet, karena awalnya kamu pasti harus searching dulu, harus nimbang makanan dulu, terus menghitung kalorinya. Tapi, itu cuma sementara, kok. Kalau kamu sudah paham dan terbiasa, ya pasti kamu akan menjalannya dengan lebih mudah. Terus, pentingnya mencatat, memantau, dan menghitung asupan kalori itu apa emang? Kamu jadi lebih tahu apa yang sebenarnya badanmu butuhkan, dan asupan apa saja yang ternyata tidak penting, atau hanya menambah kalori berlebihan pada tubuhmu. Ketika kamu bisa menghitung kalori dengan benar, kamu juga bisa sekalian menghitung makro dan mikro seperti detail kandungan kalori tiap makanannya, dan gizi yang terkandung dalam makanmu. Jadi, kamu bisa paham pola makan yang kamu lakukan selama ini, dan bisa mengevaluasinya. Karena memang setiap orang yang berat badannya naik atau turun itu karena perubahan pola makan atau defisit kalorinya yang berubah. Kamu harus paham dulu dengan dasar diet defisit kalori dan penghitungan kalori dulu, biar nggak kemakan hoax diet yang beredar di luar sana yang bahkan bisa membahayakan tubuhmu sendiri. Sebenarnya, dasar diet itu, kamu harus tahu tentang kaloris in dan kaloris out. Jadi, kamu tuh harus paham tentang kalori yang masuk ke dalam tubuhmu dan kalori yang keluar dari tubuhmu. Hal ini adalah yang mendasari diet kamu bisa berhasil. Nah, untuk mengetahui ini, kamu setidaknya harus tahu dasar dari penghitungan kalori tadi. Nah, Fit Squad, itulah berbagai info tentang cara defisit kalori mudah dan tips diet tanpa susah hitung kalori yang perlu kalian perhatikan ya. Selalu awali diet dengan niat yang kuat dan baik, yaitu untuk menjaga kesehatan dengan jangka panjang. Kalian wajib untuk searching dan cari tahu lebih banyak lagi tentang diet yang akan kalian jalani dari sources yang terpercaya. Jadi, kalian bisa menjalankan diet sehat tanpa merusak tubuh kalian. Pastikan asupan gizi, protein, dan karbohidrat selalu tercukupi dengan makanan-makanan alami rendah kalori dan tinggi serat. Serta olahraga rutin untuk mengimbangi kebugaran tubuh kalian di kala diet ya. Jangan lupa untuk share video ini pada orang-orang terdekat kamu yang tengah menjadi pejuang diet. Apalagi yang pengen tahu tips diet defisit kalori tanpa ribet hitung kalori. Get Fit Right, Get Fit Now, Get Fit Right Now. Nah, untuk mengetahui informasi kesehatan lainnya, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan nyalain tombol notifikasi Squad Fitness kamu ya, biar kamu bisa selalu update sama video-video terbaru kita. Follow juga semua akun sosial media Squad Fitness ya!